Senin siang sebanyak 115 kotak suara diseberangkan petugas KPU Kabupaten Probolinggo Jawa Timur ke Pulau Gili Ketapang menggunakan tiga kapal tradisional. Agar tak basah terkena air, semua kotak dan surat suara dibungkus menggunakan plastik. Nantinya logistik pemilu ini akan disebar ke sejumlah dusun di desa Pulau Gili Ketapang, kecamatan Sumberasi. Dengan menggunakan alat transportasi pedati ditarik sapi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesisir Barat mengirimkan logistik pemilu untuk desa Waiharu, desa Wai Tias, dan desa Siringkading di kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Senin. Sementara untuk desa Bandar Dalam menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk melalui medan yang sulit dilalui. Pedati terpaksa digunakan karena kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Selain melewati jalan yang rusak, petugas KPU yang dikawal polisi juga harus menyusuri pantai. Penduduk di empat desa ini mencapai 10.000 jiwa dengan jumlah pemilik sebanyak 6.500 orang. KPUD Pesisir Barat menyiapkan 17 tempat pemungutan suara. Warga bersama aparat TNI Pori memikul kotak suara dan surat suara menyeberangi sungai Nui, kecamatan Elfa Putih, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku pada hari Senin. Meski arus sungai tidak begitu deras, namun tetap harus berhati-hati karena terdapat batu-batu yang licin. Kotak suara dan surat suara harus dijaga agar tidak basah. Petugas memikul kotak dan surat suara sambil berjalan kaki sejauh 3 km karena di kawasan ini tidak ada akses jembatan dan jalan asfal untuk kendaraan. Logistik pemilu akan dibagikan di lima desa yaitu desa Ahiolo, desa Watui, desa Huku Kecil, desa Abio, dan desa Sumit. Kelima desa berada di pelosok pegunungan Pulau Seram. Tim Deputan Sian, Indonesia. Tim Deputan Sian, Indonesia.